Intro Ya jadi sekarang ini kita akan mendapatkan informasi atau pelajaran baru mengenai seorang Islam yang kuat Kak Siapakah dia? Yang membawa nama besar Islam dalam hal angkatan lautnya Angkatan laut Salah satunya adalah Torik Bin Ziyad Waduh dia begitu gagah memimpin Jadi saya juga pengen agak gagah dia Oke boleh lah Kita saksikan berikut ini Torik Bin Ziyad biografinya Angkatan laut pertama umat Islam Pemirsa mendengar kata angkatan laut Pasti yang ada dalam pikiran kita adalah pasukan gagah berani Yang siap mengarungi lautan tanpa ada rasa takut sedikitpun Dan berbicara mengenai angkatan laut Pasti langsung terbayang dengan TNI AL atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Yang ada di negara kita Indonesia Para tentara ini dibentuk pada tanggal 10 September 1945 Setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia Dan awal mula pemerintah menerikan badan keamanan rakyat laut atau BKR Laut Dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran konin like marin atau angkatan laut kerajaan Belanda Di masa penjajahan Belanda dan Kaigun di masa pendudukan Jepang Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Terus serta membentuk TKR Laut Yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya Sejumlah pangkalan angkatan laut terbentuk Kapal-kapal peninggalan pelayaran Jepang diperdayakan Dan personelnya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut yang baru terbentuk Dan pada tahun 1966 ALRI mengganti nama menjadi TNI AL dengan tugas yang masih sama Yaitu menjaga wilayah laut Indonesia dari berbagai macam tindakan kriminalitas Seperti pencurian, penyelundupan, dan teror dari negara lain Nah pemirsa, demikian penjelasan tentang sejarah Angkatan Laut Indonesia Lantas bagaimanakah sejarah Angkatan Laut Umat Islam Berikut tim berita islami akan memaparkannya Jika kita membahas sejarah Angkatan Laut Islam Maka nama Torik bin Ziyad menjadi salah satu yang harus kita ketahui Beliau merupakan pahlawan besar Islam yang banyak dikenang Dan diingat banyak orang sebagai panglima terbesar dalam sejarah Yang dimana menjadi prajurit kerajaan Umawiyah atau Bani Umayyah Pemirsa Torik bin Ziyad lahir pada tahun 50 Hijriyah atau 670 Masehi Di Kencella Al-Zazair dari kabilah Nabzah Dia bukanlah orang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko Masa kecilnya sama seperti kebanyakan umat Islam saat itu Yaitu membaca, menulis, dan menghafal surat-surat dalam Al-Quran serta hadis Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Torik bin Ziyad Banyak sejarawan seperti Imam Ibn al-Atsir, At-Tabari, dan Ibn Khaldun Tidak meriwayatkan masa kecil Torik bin Ziyad dalam buku-buku mereka Namun Torik bin Ziyad, seorang sejarawan beliau mengatakan bahwa Torik adalah budak dari Amir yang berasal dari kerajaan Umawiyah di Afrika Utara Lalu dari Musa bin Ziyad membebaskannya dari pembudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang Salah satu daerah yang menjadi tujuan Torik saat dia memasuki wilayah Afrika Utara adalah Maroko Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya Dan Torik bin Ziyad termasuk di dalamnya Namun penduduk di daerah tersebut belum menerima Islam secara utuh karena keimanan mereka yang belum kuat Dan terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama lainnya Di antara penyebab bergantinya agama di daerah tersebut dikarenakan penaklukan Maroko di masa Ukbah bin Navi Yang dimana kurang memperhatikan pendidikan keagamaan sehingga Islam belum kuat di sana pada waktu itu Ukbah dan pasukannya sudah dulu berangkat ke daerah lain Dalam perjalanan menaklukan Afrika Utara Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian seorang pasukan yang bernama Torik bin Ziyad Dan setelah dapat menaklukan beberapa wilayah Akhirnya pasukan ini berhasil menaklukan kota Al-Hoseima yaitu salah satu kota penting di Maroko Kota ini adalah wilayah paling strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai seluruh Maroko Pemirsa, sebelum umat Islam menguasai Andalus Daratan Siberia dikuasai oleh seorang Raja Zalib yang dibenci oleh rakyatnya Yaitu Raja Roderick Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini Oleh karena itu orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya Dan setelah permintaan tersebut sampai kepada Torik Dia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus Sehingga pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam Yang bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan Torik bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lain yang melintasi lautan menuju Andalusia Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya Langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin Dia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu di Toledo Untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin Roderick bersama 100.000 pasukan yang telah dibekali dengan peralatan perang lengkap Segera berangkat ke selatan menyebut kedatangan pasukan Torik bin Ziyad Dan ketika Torik bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar dan banyak Dia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan Dan dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang Dan akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah Yang bertempatan dengan 18 Juli 711 Masehi Bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia Perang yang sangat dasyat pun terjadi selama kurang lebih 8 hari Kaum muslimin yang dipimpin oleh Torik dengan jumlah pasukan yang kecil Tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigod yang dipimpin oleh Roderick Keimanan dan janji kemenanganlah yang membuat pasukan muslimin siap mati syahid di jalan Allah Dan mereka telah memantapkan kaki-kakinya dan menghilangkan rasa takut Dan di hari ke-8 setelah peperangan Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigod Dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di wilayah Eropa Namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk agama Islam Dan berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama yang mulia Memandang keberhasilan Musa dan Torik menaklukkan Andalusia Dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut Halifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus Nah pemirsa, kedatangan Islam melalui Torik bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban Sebagaimana yang tergambar pada kemajuan kota Cordoba Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa Hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian pada umat manusia Jasa-jasa Torik dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol Dengan nama selat Gibraltar Gibraltar adalah kota dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Torik Atau dalam bahasa Indonesia, Bukit Torik Luar biasa hebat ya Torik bin Ziyad ini Kebayangnya sih waktu itu kalau peperangannya itu seperti apa 8 hari ya perangannya itu dilakukan Jadi memang Torik bin Ziyad ini sebelumnya adalah seorang bunda yang akhirnya dibebaskan Dan bisa menjadi seorang panglingnya besar dan bisa membebaskan masyarakat di Andalusia Dari penjajah yaitu si Raja Roderick tadi Dari Maroko lalu kemudian perluas ke Andalusia Semoga generasi Islam yang berikutnya ini anak-anak kita nih Bisa menaklukkan dunia, bisa membanggakan Islam Dengan caranya yang lebih baik ya Strateginya baik untuk bisa membuat Islam lebih membanggakan lagi Yang pasti dengan keindahan dan kedamaian ya Betul sekali, jangan seperti kemarin yang seperti kejadian di Perancis Yang harus kemudian menyandra dan lain-lain Aduh, mudah-mudahan gak terjadi lagi ya Karena memang Islam kita damai Iya, betul sekali Oke, setelah ini kita masih akan kembali Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini Sub indo by broth3rmax